musik 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 halo guys welcome back to my youtube channel balik lagi ke youtube channel kabari di channel kali ini kabari bakal vacation di dp resort banyak temen-temen yang udah pada kesini karena tempatnya tuh kece banget menangannya apalagi gitu kan soalnya ini berlokasi di daerah puncak gunungan, in banget dp resort ini baru 3 bulan lalu dan ternyata rame banget pengunjungnya guys kasih ini bakal buat kalian yang penasaran banget sama tempatnya jangan di skip videonya tunggu terus channel kabari, jangan lupa di subscribe kalian suka sama videonya di like juga di komen dan juga di share belum makan siang nih kita makan dulu di restownya kita langsung aja ke restoran let's go sedikit informasi yang harus gue sampein ke kalian ternyata di dp resort itu gak cuman penginapan dan disini juga ada restownya guys jadi buat kalian yang ingin sekedar makan di dp resort itu bisa jadi gak cuman makanannya yang enak-enak ternyata di dp resort ini juga memiliki pemandangan yang kece banget kalian langsung aja datang ke dp resort oke guys, mari kita makan disini ada astriacil terus ada wahyu juga disini bosen banget ya pada ketemu dia ya kan oke, kemana jembatnya dan disini juga ada arif dan ada panji juga disini ya panji petualang yang kawinya tapi terus ada si botak juga tak, ya ini ada anwar dan tentunya dengan haju kema lagi disini aduh bosen banget ya sama ini ini lagi orangnya oke, mari kita makan lah kenapa ada dua ini oke, kita makan pake ayam sambal hijau ini enak banget jadi you should try it guys oke, mari kita makan oke, lancak lumayan capek nanti kita langsung aja review finish glamping oke guys, mari kita room tour nah ini kamar yang kita sewa sama temen-temen ya kan ini lumayan luas juga ini cukup untuk 2-3 orang ya nah disini ada tempat buat nongkrong kalian sama keluarga atau sama temen-temen sambil ngopi ya kan terus view nya lihat gunung juga disana kelihatan dan kita juga dapet complement apa ini air mineral disini sama pemanas air dan ada teh juga disana pokoknya banyak nah ini disebelahnya ada senda kalian dapet senda dari DPR resort yang bisa kalian pake oke dan disini juga ada emergency lamp yang bisa kalian pake kalo kegelapan ya kan asal jangan gelap-gelapan oke kita langsung aja review kamar mandi nya tuh ini kamar mandi nya bersih banget dan harum banget guys asli nah disini juga ada water heater nya jadi kalo misalkan kalian takut dingin ya kan karena disini tuh daerahnya daerah puncak pasti dingin ada water heater jangan khawatir oke terus juga disediain handuk disini ada 4 buah handuk bisa kalian pake oke ada amenities juga disini ini tuh terus kalian pake juga pokoknya keren banget ya nah gak cuman itu kita pesen yang family room ternyata ada connecting room nya juga karena kita 7 orang jadi ini cukup buat banyakan tuh disini juga ada bangku kayak disebelah ini sorry ya guys sudah berantakan karena banyak temen-temen disini yang ikut buat staycation juga karena excited tempatnya keren banget nah disini juga sama ada 2 bed disini terus disini juga ada sama kayak disebelah nih ada pemanas air terus ada air mineral ada teh ada kopi banyak pokoknya tuh ada tv juga disini kecil banget ya kan cuma kita lihat kamar bandingnya sama apa enggak nih kayak disebelah oke ini dia toiletnya nah ini ada wash table sama kaca disitu ya kan nah lihat disini sebelas 12 sama sebelah tuh kita juga dapat handuk disini jangan khawatir dan aminitis disini jangan khawatir kalau kalian gak bawa sikat gigi sabun odol dan yang lainnya ada disini disediain di DP resort oke mari kita room tour ke sebelahnya lagi ini sih yang menarik kalian bakalan amaze banget sama ini nah tuh ini tempat dongkol kalian sama temen-temen kalian kalau lagi gabut dia kan malem-malem ngapain gitu kan tuh kalian bisa ngecil disini sambil minum kopi sambil lihatin pemandangan gunung gede pangrang wih gece banget guys gak cuma tipe glamping aja di DP resort juga ada villanya ada dua tipe glamping kayaknya disini nanti kita review ya satu-satu biar kalian tuh tau di DP resort itu gak cuma glamping aja ada villa dan yang lainnya juga sebelum gelap ya kan kita mau ke villa dulu kita review villa yang gak jauh dari DP resort masih satu kawasan tuh villanya buat honeymoon guys udah di setup buat honeymoon gitu gue terus jangan lupa di subscribe kalau kalian suka videonya jangan lupa di like di comment dan di share oke let's go kita ke villa oke guys setelah kita review tadi yang glampingnya glamping di DP resort sekarang kita ke villa swarga loka oke ini cocok buat-buat honeymoon katanya nah ini kan yang buat kalian penasaran juga villa swarga loka untuk honeymoon jadi villa swarga loka ini di setup untuk honeymoon guys jadi buat para pasangan muda nih yang baru menikah ini korekomendasi yang buat kalian kalau misalkan cari tempat buat honeymoon di DP resort aja di villa swarga loka nah disini juga disediakan dua air mineral dan kopi-kopian mari kita review kamar mandinya dulu kamar mandinya itu juga bersih banget dan yang pasti harum gak cuman itu disini juga disediakan ada handuk dan juga hanger bisa kalian pakai disini dan ada hiasan bunga i love you ya kan i love you itu juga mbak jadi ya ini cocok banget lah ya buat kalian nih yang lagi cari tempat honeymoon oke mari kita room tour lagi nah fasilitasnya juga gak cuman itu disini juga ada tv dan juga ada hiasan dinding disini jadi menambah kesan ya indah ya gak sampai disini villa swarga loka ini mempunyai dua tingkat jadi nanti kita review juga yang atasnya pasti beberapa dari kalian ada yang nanya kok gak ada dapurnya jangan khawatir guys jadi disini tuh ada dapurnya juga dan ada meja makannya disini terus ada kulkasnya disini bisa kalian pakai buat naruh makanan atau minuman dan juga disini ada tempat buat santai oke dan ini dia dapurnya guys fasilitas yang disediakan oleh villa swarga loka ini lengkap banget jadi buat kalian gak usah bawa-bawa apa-apa dari rumah jadi disini udah disediain ada rice cooker terus ada pemanas air ada kompor dan ada peralatan masak dan juga ada peralatan buat kalian makan dan minum disini pokoknya lengkap banget oke oh iya gak ketinggalan juga disini ada tempat buat candlelight dinner jadi buat kalian yang mau dinner sama pasangan kalian ya kan ala-ala romantis gitu jadi bisa disini disediakan sama DP resort di villa swarga loka fasilitas yang dimiliki villa swarga loka ini lengkap banget guys jadi ada toilet juga disini yang bisa kalian pakai jika kalian ingin ke toilet kalian harus keluar villa dan disini juga fasilitasnya lengkap jadi gak usah khawatir guys oke mari kita review ke tingkat kedua biar kalian juga gak penasaran setelah menaiki beberapa anak tangga gua dikejutin sama pemandangan yang gece banget guys dan disini juga disediakan fasilitas hemok jadi buat kalian yang mau santai-santai bisa setelah room tour yang bawah sekarang kita room tour yang tingkat kedua guys nah jadi disini tuh ada 2 bed yang bisa kalian pakai ini tuh cukup untuk 2 orang dan juga disini ada fasilitasnya seperti ya disini ada sendal yang bisa kalian pakai juga ya kan terus disini juga ada aminitis disini yang bisa kalian pakai jadi gak bisa khawatir kalau kalian gak mau sikat gigi dan yang lainnya nah disini ada kopi ada teh dan ada 2 air mineral yang udah disediakan oke nah disini juga yang unik ternyata kalau misalkan kalian mau taruh barang atau pakaian disini tuh bisa tuh kalian bisa taruh barang atau pakaian tuh disitu guys oke dan disini juga fasilitasnya ada tv yang bisa kalian pakai buat nonton kalau misalkan kalian boring tapi gak bakal boring sih kalau misalkan view pemandangan itu kayak gini lihat ya nah pas keluar kamar di samping itu ada 2 mat buat santai ya kan bisa kalian pakai buat ngecil sambil ngopi disitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sama Anwar sama Amai dan sekarang kita waktunya istirahat besok kita lanjut lagi dan jangan kemana-mana malam juga kita gak tau bakal ngapain saksikan terus pokoknya malam 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 pagi ini di depil resort cuacanya alhamdulillah cerah banget gunungnya kelihatan jelas banget indah banget kece banget semua ini gunung salah gunung gede pangrango kelihatan jelas alhamdulillah waduh deh kita keliling-keliling depil resort ada apa aja disini oke guys sebelum melakukan aktivitas pada pagi hari ini bagaimana kalau kita sarapan dulu biar gak lemes hahaha nah jika kalian menginap di depil resort jadi kalian itu dapet breakfast disini tuh macem-macem jadi ada makanan berat dan juga makanan ringan guys dari mulai appetizer main course sama dessertnya disini lengkap jadi kalian disini bebas pilih untuk nanti kalian sarapan jangan lupa sarapan walaupun gak dinyatin ayam hmm temes banget guys belum temes banget guys belum temes banget kita beres sarapan nih ada warag deh mantap habis ini kita mau makanannya naik-naik parah jadi sistemnya dia oh iya bener oh iya bener oh iya biasanya kalau resort atau villa biasanya diantarin atau gimana oke guys mari kita room tour lagi di hari kedua ini kita diberi kesempatan sama DP resort untuk mereview beberapa penginapan yang ada di DP resort nah kali ini gue bakalan review dan room tour yang tipe kana glamping jadi tipe kana glamping ini untuk kapasitas 2 orang ya guys bisa juga untuk kalian yang cari tempat honeymoon juga bisa disini nah disini tuh fasilitasnya juga cukup lengkap disini disediakan sendal ya kan dan juga amenities disini seperti villa yang sebelumnya tuh terus ada gelas juga disini dan ada air mineral ada pemanas air dan juga kopi oke jadi misalkan kalian ingin menjaduk-jaduk kopi disini bisa dan yang pasti disini juga ada smart tv nya guys tuh nah gak lupa disini juga ada payung jadi di DP resort ini disediakan payung di setiap kamarnya oke jadi pas keluar itu view nya langsung pemandangan yang kece banget kayak gini wih aja banget kan nah untuk tipe kana glamping ini toiletnya di luar dan sharing sama yang lain guys sharing sama tamu yang lain jadi jika kalian ingin ke toilet kalian tinggal pergi ke belakang jadi gak jauh juga dari glamping nah ternyata disini tuh kamar mandi sama toiletnya itu terpisah guys tuh jadi gak ada yang nambahnya ngantri-ngantri dan fasilitasnya juga disini lengkap ada water heater dan wastafel tuh ada toiletnya juga disini dan yang pasti disini ya antara toilet wanita dan pria itu terpisah ya guys oke guys kita udah beres tour kana glamping temenin sama Fanny temenin sama Fanny temenin sama Fanny thank you banget Fanny udah temenin juga sama-sama Fanny kalau kalian mau kesini kalian bisa langsung kontek instagramnya DP Resort oke di deskripsi ada link langsung di DM guys di konten kali ini tuh review terlengkap jadi kabar itu dikasih kesempatan sama pihak DP Resort untuk mereview beberapa tipe penginapan yang ada disini nah ini tuh yang lagi kita review ini yang tipe cemara deluxe cabin disini gue bakal ajak kalian room tour juga nah kita langsung aja pertama kita ke toiletnya dulu disini fasilitasnya itu sama aja sama beberapa tipe penginapan yang ada disini itu lengkap dan kecuali yang kana glamping ya guys nah disini tuh ada single bed dan 1 extra bed jadi cukup untuk 3 orang nah disini juga disediakan kayak kopi teh terus ada pemanas air terus ada air mineral gelas dan ada tisu juga disini nah disini tuh yang unik jadi ada tempat buat santai ya kan buat nge-chill disini kalau kalian lagi boring ya kan sambil ngeliatin pemadangan yang emang kece banget parah oke guys sekian staycation kita kali ini thanks for watching chill next video